Intro Oke, halo semua kembali bersama Tatuto dalam segmen teori di Top Up Yang bakal spesial membahas lebih detail ke dalam dunia Little Nightmares Sampai setiap karakter yang ada di dalamnya Kali ini masih di pembahasan karakter yang ada di dunia Little Nightmares kedua ya teman-teman Tatuto masih ingin memberikan teori tentang sesuatu hal yang mungkin banyak orang masih bertanya-tanya Tetapi juga mungkin sudah punya pendapat masing-masing tentang hal ini teman-teman Tentang apakah itu kira-kira? Ada dua topik pembahasan yang akan aku jelaskan di video kali ini Yang pertama adalah Apakah Mono pernah pergi ke Pale City sebelumnya? Kemudian yang kedua Kenapa Mono dan Six pergi ke Pale City? Bukan ke tempat lain Dan langsung aja mari kita masuk ke pembahasan pertama teman-teman Apakah Mono pernah ke Pale City? Nah sebelum kita membahas hal ini lebih dalam Mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini teman-teman Di awal permainan kita melihat sebuah TV yang berada di sebelah Mono Dan dalam kondisi yang menyala Dan sebelumnya juga di opening scene Mono sudah bermimpi melakukan perjalanan di lorong Di mana pintu baliknya adalah sosok Tin Man Ada teori yang bilang Kalau Mono sudah bisa melakukan perjalanan melalui TV Sehingga Mono terlempar ke hutan saat ini Nah tapi aku gak setuju ya dengan teori ini Kalau Tatuto sih lebih setuju dengan teori Bahwa kekuatan Mono sudah mulai muncul Tapi belum kuat Jadi hanya mulai muncul ya teman-teman Dia belum pernah melakukan perjalanan melalui TV Mono sendiri sudah lama berada di hutan ini Hal itu terbukti di komiknya ya teman-teman Di komik Little Nightmare Sebab pertama Saat itu Mono berada di atas pohon Dan dia melihat Six dari atas sana Di saat itu Six entah dari mana Yang tiba-tiba berada di hutan Dan ditangkap oleh The Hunter Mono pun tergerak hatinya untuk menyelamatkan Six Dan itulah awal mula dari game ini Jadi sudah lama ya teman-teman Mono berada di hutan ini Jadi dia kayak sudah merasa nyaman dan aman lah berada di hutan itu Lalu sekarang pertanyaannya Kalau Mono sudah lama berada di hutan Apa buktinya kalau Mono sudah pernah ke Pale City sebelumnya? Nah ada beberapa bukti ya teman-teman yang bisa Tato-Tato jelaskan Yang pertama adalah artbook dari Tarsier Studios Di gambar ini terlihat Mono masih belum menggunakan penutup muka dari kertas Jadi bisa disimpulkan sendiri Dia masih belum merasa membutuhkan penutup Dan masih berkelana di Pale City Barulah mungkin setelah itu Setelah dia merasa terancam atau alasan tertentu Dia baru menggunakan penutup kertas untuk menutupi mukanya Apabila kalian mau tahu apa teori yang kuat dari Tato-Tato Kenapa Mono menggunakan penutup kertas itu? Kalian bisa klik link yang ada di atas sini ya teman-teman Oke lanjut bukti kuat yang kedua Setelah menemukan penutup muka dari kertas itu Mono masih berkelana di area Pale City Sampai akhirnya dia tinggal bersama banyak anak di sana Hal ini dapat dilihat di komik Little Nightmares yang kedua untuk bab ke-6 Dimana itu penjelasan untuk karakter Mono Masih banyak anak kecilnya masih normal Tapi pada saat yang sama Di tempat Mono saat itu diserang suatu entitas atau monster yang mengerikan Yang membunuh atau bisa juga menculik semua anak-anak di sana Hingga dibawa ke mau mungkin bisa jadi Mono merasa ketakutan Dan dia hanya bisa bersembunyi di dalam TV Dan kemungkinan besar Dia berhasil selamat dari monster itu dengan bersembunyi di dalam TV Dan kemudian dia kabur Lalu berlindung di tempat yang aman menurut dia Yaitu di hutan Jadi itu teman-teman Berapa teori yang menjelaskan Kalau Mono sebenarnya sudah pernah ke Pale City Dan selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan kedua Alasan kenapa Mono dan Six pergi ke Pale City Mono sendiri pun seharusnya sudah tahu kan Kengerian apa yang bakal ada di Pale City Dan seharusnya juga dia menolak untuk pergi ke Pale City Tapi kok akhirnya Mono ikut dengan Six Untuk ke Pale City Sebenarnya ini bisa dijelaskan Dengan sesuatu hal yang ada di website milik bandai Little Nightmares With Six the glow in the yellow raincoat as his guide Mono set out to discover the dark secrets of the signal tower And save Six from her Terrible fate But their journey will not be straightforward As Mono and Six will face a gallery of new treats From the tremble residents of this world Jadi artinya dengan Six Si cewek dengan jahat sujan kuning Sebagai pembimbing kali ini Mono pergi untuk menemukan rahasia kelam Dari sinyal tower Dan menyelamatkan Six dari nasib buruknya Tetapi perjalanan mereka tidak akan semudah itu Mono dan Six bakal berhadapan dengan berbagai macam kengerian yang ada di dunia ini Dapat disimpulkan kalau sumber semua ini sebenarnya adalah Six Six yang membawa Mono kembali ke Pale City Kalian lihat setelah membunuh di Hunter Yang berinisiatif memakai rakit untuk menyebrang sebenarnya adalah Six Mono hanya membantunya saja Mungkin yang ada di dalam pikiran Mono adalah Baiklah akan kutolong saja anak ini Mungkin dia ada hal penting yang harus dilakukan di Pale City Jadi setelah itu mungkin aku akan kembali Tapi tidak tahunya Ini adalah sebuah runtutan waktu yang tidak bisa diubah Dimana setelahnya Mono harus berhadapan dengan sosok Tin Man Yang merupakan masa depannya kelah Itulah teman-teman penjelasan singkat dari Tatuto Mengenai apakah Mono pernah ke Pale City Dan alasan kenapa Mono dan Six pergi ke Pale City Mungkin bukan hal yang terlalu krusial atau pertanyaan serius Tapi beberapa pasti punya tanda tanya besar tentang hal ini Tatuto pun menjelaskan sesuai dengan apa yang aku pahami ya teman-teman Dan di video selanjutnya Aku akan memberikan 3 pembahasan Untuk edisi lanjutan spesial Mono Yang pertama alasan Mono menggunakan kanok kertas untuk menutupi mukanya Yang kedua apa saja kekuatan yang dimiliki Mono Kemudian yang tiga pembuktian dari teori time loop Kalian tidak sabar ingin mendengarkan video Tatuto berikutnya Jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe ya Agar tidak ketinggalan Dan kalian juga bisa like video ini Dan juga share ke teman-teman pencinta Little Nightmares ya teman-teman Karena masih banyak pembahasan Little Nightmares yang akan aku buat Apabila ada penambahan dan juga pertanyaan Silahkan kalian tulis di komen ini Nanti akan aku balas Terimasi juga buat kalian yang sudah nonton video Tatuto sampai akhir Terimasi juga buat yang sudah join di membership Tatuto Dan aku akhiri video ke Tatuto kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax